selamat menikmati jenis-jenis fillet sudah ada 4 sekarang kita akan bahas langsung ke bagian baterai selanjutnya yaitu tentang chamber saya akan coba simulasikan atau contohkan pada sebuah model 3D saya akan buat sebuah kotak kotak kubus kemudian untuk lokasi chamber itu ada di bagian features, kemudian masuk ke bagian fillet, ada panah kecil, klik nah disini ada pilihan chamber, nah di chamber ini ada 3 jenis, yang pertama angle distance yang kedua distance yang ketiga vertex, nah kalau angle distance itu jarak terhadap sudut, jadi ada 2 item yang bisa di input yaitu jarak dan sudut contoh klik bagian sisi ini kemudian kita tinggal kalau kita lihat pada bagian samping ya nah seperti ini biar kelihatan nah ya kalau kalau sudutnya misalkan saya ubah menjadi 65 enter atau pindahkan ke sini dia akan berubah nah jaraknya yang jarak 100 misalkan saya ubah eh 10 saya ubah ke 20 nah seperti ini jadi jarak 20 ini dengan sudut 65 derajat ada disini katanya itu yang pertama mengenai sudut eh chamfer angle distance yang kedua ada yang namanya chamfer distance nah ini maksudnya dia inputannya yaitu distance ya antara kanan antara atas dan bawah nah ini nih misalkan ini saya masukkan 345 atau 15 kemudian ini saya masukkan 5 seperti ini ya jadi ini dimasuk apa di input datangnya berdasarkan jarak dari sini sampai sini kalau pertama jangan sudut nah yang ketiga ada namanya vertex kalau vertex itu dia ada 3 inputan seperti apa kita tinggal klik disini dia masuk nah jadi chamfer 1 chamfer 2 chamfer 3 kalau kita lihat dia seperti ini nah 3 bidang langsung di chamfer seperti itu itu mengenai chamfer ya jenis-jenis chamfer nah baik mungkin itu ya untuk materi chamfer selebihnya nanti kita bahas lagi di next pertemuan mengenai linear pattern ya linear pattern disini ada cukup banyak jenis-jenisnya ada linear pattern circular mirror top driven jadi tapi saya akan coba bahas yang apa ya yang important dulu yang lebih penting dulu ya antara 3 jenis ini yang sering banget digunakan kalau antara ini ini mungkin ini lebih advance baik sekian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat belajar cat-nya jika ada pertanyaan mohon disampaikan pada komentar di video saya terima kasih jangan lupa subscribe like dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati